Halo semuanya, selamat datang di segmen Annalisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Emi BMJ yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan keempat buah hatinya lagi, terutama adalah untuk yang masih balita, karena dia ingin memberikan air susu ibu ya, untuk bayi yang masih berusia antara 4 sampai 5 bulan ini. Untuk perkembangan kasusnya sendiri, sekarang ini perkembangan kasusnya sudah sangat baik sekali teman-teman. Dari pihak Emi mengatakan di video terakhirnya bahwa saat ini dia bolak-balik antara Jakarta dan juga Singapura, karena untuk proses hukumnya semua sedang berjalan. Di Jakarta, pelaporan untuk Tisa Erni dan juga Aden Wong, ada dua aduannya, pertama adalah pasal perjinahan, dan yang kedua adalah untuk pasal penghalang-halangan pemberian air susu ibu, yang hukumannya itu sekitar 1 tahun penjara aja. Dan untuk di Singapura sendiri, ada tiga hal yang sedang digugat oleh Aden Wong ke Emi BMJ. Pertama adalah untuk perceraian, kemudian untuk yang perwalian, dan ketiga adalah untuk kerugian yang ditimbulkan karena perilaku dari Emi BMJ ke Aden Wong. Aden Wong kan kehilangan pekerjaan, yang per tahun harusnya dia bisa mendapatkan, let's say mungkin belasan miliar rupiah, tetapi gara-gara kasus ini viral, dia harus mengundurkan diri dari perusahaannya. Walaupun perusahaannya adalah perusahaan internasional, ada di banyak negara, tetapi kan memang dua tahun terakhir ini, Aden Wong itu ditugaskan untuk pindah di Jakarta. Bagaimanapun juga, nggak ada istilahnya sekarang tuh too big to fail. Terlalu besar untuk terlalu gagal, untuk gagal itu udah nggak ada lagi. Mau sebesar apapun level kesuksesan kamu, kalau sudah viral di Indonesia, kamu bakal kelar. Well, itu like or dislike. Kita lihat nanti, itu dinilai oleh timnya Aden Wong di Singapura, ada unsur yang merugikan dirinya. Apa yang akan dilakukan oleh Aden Wong nanti? Nah, terkait dengan reaksi dari Davina, dan juga Dr. Richard, tentang isu yang di sisi Dr. Richard mengatakan, kesannya bahwa Dr. Richard itu ngerasa kayak di fitnah gitu, di jelek-jelekan. Bahkan, komentar-komentar, kalau aku lihat di video sebelumnya ya, pembahasan mengenai isu ini, yang mengatakan bahwa, awalnya Dr. Richard itu dari timnya, meminta bayaran, untuk tampil di acaranya. Kemudian aku bahas ya, adalah hal yang wajar, namanya juga YouTuber, rate card, dan boleh-boleh aja, ada yang meng-endorse, ada yang meminta untuk ditanyakan, boleh-boleh aja. Tetapi, gara-gara viral, aku ralat ya, kemarin kan aku tanya, yang pertama kali menayangkan, wawancara Bu Emi itu siapa, oh ternyata adalah dari, Denny Sumargo, dari Densu. Setelah Densu viral, baru Dr. Richard, yang menurut Davina, itu timnya menghubungi, untuk, boleh deh wawancara, nggak usah pakai bayaran, tapi setelah viral. Nah, coba kita simak langsung, keterangan dari Davina, sebenarnya, apa sih maksudnya dia, waktu dia berbicara, di channelnya, Fanny Rosya, yang mengatakan bahwa, hal tersebut, waktu kami menghubungi, timnya Dr. Richard, mereka langsung memberikan, rate cardnya, yang harganya, kata teman-teman, ada yang 300 juta, untuk tampil. Menurut aku, hal yang wajar ya, untuk channel, YouTube, yang sudah besar, 300 juta itu, bukanlah angka, yang nggak masuk akal, itu adalah angka, yang wajar sekali, dengan rentetan, biaya produksi, yang sudah aku pernah bahas, di video sebelumnya. coba kita simak, apa keterangan Davina, berikut ini teman-teman, terkait Dr. Richard, mengenai isu tersebut ya. Oke, mungkin, di podcastnya Kafe ini, harus gue nggak menjelaskan, secara lengkap, kronologi gimana, kita menghubungi, Pak Dokter ya. Oke. Cuman, kayak agak kurang sesuai aja sih, sama statement Pak Dokter, di, ada video dia, di interview, dan, agak disayangkan sih, kalau, chatnya, karena chatnya nggak dikasihkan semuanya, nggak, ada yang dipotong. Oke. Betul kita menghubungi duluan, karena, satu itu kita bener-bener butuh, wadah yang audiensnya itu besar, untuk bantu up case ini, karena memang seperti yang disampaikan, sama Bu Ami, hampir di setiap podcast, tujuan, kenapa akhirnya dia spikal, karena dia memang butuh bantuan, dan hari itu tuh kayak, tanggal 4 Maret, sekitar baru 3 hari, dari kejadian rumah sakit. Dan betul, kita tanya, red card, karena, satu, itu sebagai bentuk sopan santun sih, kita pun sadar, kita nggak yang se viral itu, belum se viral itu, sampai layak buat diundang, secara gratisan. Dan, kalau memang saat itu, ada red cardnya, seperti yang pernah, gue bilang juga, kalau Bu Ami itu, banyak dibantu sama orang tua murid. Ada orang tua murid, yang bersedia bantu, kalau harganya masuk. Cuman, karena saat itu, harganya nggak masuk, jadi, kita tutuplah, pembicaraannya itu, dengan, oh, I see, oke kak, terus, kita satu jam kemudian, dari, timnya nanya lagi, ini gue sambil ngeliat laptop, karena gue sambil baca chatnya, nanya lagi, yang mau datang ke podcast ini, yang orang Korea atau bukan? Habis kita jawab, yang Korea, baru timnya respon, kak, untuk red kita pending dulu, jadi, kalau dibilang dari awal, nggak kasih red card, di video interview sebelumnya, kayaknya agak kurang tepat ya, oke, dan yang alisan kedua itu, simply ya, karena kita, nggak tau sih sebenarnya, cara nge-approachnya, karena kita nol banget gitu loh, dan yang gue pun tau, emang ada podcast yang bayar, dan ada yang nggak, dan seperti yang gue sampaikan tadi, yang, poin pertama, yang masalah bayar, ya ada orang tua, murid, yang bantu Bu Ami, bersedia lah, untuk bantu, karena, supaya case-nya ini tuh, cepat naiknya gitu loh, jadi, sorry banget, kalau di caption-nya itu, dibilang, difikir pesan sponsor, makanya dikasih red, menurut, menurutku, kayaknya, manajemennya, kurang jeli sih, karena jelas-jelas, di awal chat itu, kita kasih link berita, sampai kita pesan, ini gue salah baca lagi, kita sampaikan pesan, kalau kita mau speak up, dan butuh keadilan, jadi kalau, abis baca pesan itu, langsung ngasih red card, kayak agak gimana juga sih, dan, di interview, ya yang tadi gue bilang, di video interview itu, dia bilang kalau, gak ada pake red card, sedangkan pas kita nanya, itu jawabannya, dikasih red card per episode, itu aja udah agak beda ya, penyampaiannya, dan, karena, kita juga nge-reach, Kho Densu di saat itu, dan Kho Densu langsung di awal, tegas-tegas bilang, kita tidak ada red card, oke, semoga kesalahpahamannya, cuma sampai sini aja ya, dan, kalau misalnya, dari pihak sana, masih mau tetap, maaf lagi, ngebahas lagi, ngebahas lagi, ngebahas lagi, ya mau gue silahkan, tapi, tolong, kalau masih mau ngebahas lagi, tolong sampaikan yang, chatnya, kalau mau share chat, ya chatnya jangan di-crop aja sih, oke, jadi, kalau aku tangkap, dari sini sih, menurut Davina, bahwa, pada saat awal menghubungi, memang, tim dari dokter Richard, itu sudah memberikan, red card, harganya, untuk tampil, menjadi bintang tamu di situ, sebenarnya, untuk Youtube itu, beda sama kayak TV ya, kalau TV berita kan, kita ada undang-undang, untuk undang-undang pers, kalau memang, nilai beritanya tinggi, justru media tuh suka, karena itu akan mendapatkan, ya untuk perhatian, ada nilai beritanya, tapi kalau untuk kayak Youtuber kita ini, kita nggak ada ikatan dengan pers ya, jadi, suka-suka dari individunya aja, dan apakah itu wajar atau nggak, wajar-wajar aja sebenarnya, cuman, karena, karena ada miskomunikasi ini, yang seperti aku bilang di video sebelumnya, sepertinya ini adalah cuman kayak, satu hal, ada sesuatu hal yang nggak disuka, dari timnya Davina, dan juga Emy BMJ, bahwa, mungkin gara-gara dokter Richard, menampilkan, menampilkan wajah putrinya, pada saat tampil, di acara podcastnya, dokter Richard pun juga memberikan, klarifikasi ya teman-teman ini, aku coba, bahas lebih detail lagi ya, disini dikatakan, di instagramnya, bahwa, berita ini harus saya luruskan, satu, chat yang masuk ke manager saya, minta read, dan tentu manager saya mengira, akan ada pesan sponsor, tapi kan, waktu si Davina bilang, mengirimkan chat tersebut, juga dikirimkan, tautan beritanya, yang viral, yang Emy sedang menangis, lagi duduk, di depan rumah sakit, kok ada pesan sponsor, mungkin ya, I don't know, interpretasinya seperti apa, mungkin sibuk ya, timnya, jadi nggak ngeliat beritanya, pertanyaannya, read card, tentu saja, manager saya otomatis kirim read card, chat masuk ke manajemen bisnis saya, artinya bukan ke, nomor pribadinya dokter Richard, yang ketiga, setelah disampaikan ke tim podcast, tim podcast langsung memfasilitasi, tanpa biaya apapun, apakah ini karena setelah viral di Densu, makanya, langsung diundang, ya menurut aku nggak masalah, atau pada akhirnya juga, setelah viral di Densu, tambah viral lagi di dokter Richard, tambah viral lagi di banyak podcaster, bahkan juga, di media mainstream, seperti di Tribun pun juga, MIBMJ wawancara di sana, dan sekarang kan hasilnya bagus, bagusnya adalah, banyak proses hukum, di Indonesia dan Singapura, yang cenderung ngebantu dirinya, which is itu positif banget ya, hampir semua video yang tayang di podcast, tanpa bayaran, ini diakui dari beberapa komentar di Instagramnya dokter Richard, banyak yang diundang pun tidak ada bayarannya, mereka sedang mencari keadilan, artinya, memang ada yang ngebayar, kecuali brand yang masuk, ya dokter Richard kan juga pada saat, pada saat di tayangan podcastnya, selalu ada di belakangnya itu, brand-brand usaha skincare dia kan, ya anggap aja dia yang menjadi sponsornya ya, walaupun dia tidak, mendapatkan keuangan yang banyak, dari hasil podcastnya, tapi kan dia ada produk sendiri, nah ini teman-teman kan pada banyak yang bilang, anggap aja sebukannya, kalau narasumber diundang di podcast, kan di Youtube itu ada uangnya, ini buat teman-teman ya, aku kasih tau ya, kalau untuk uang di Youtube itu, nggak banyak-banyak banget, apalagi untuk levelnya dokter Richard, ya paling tayangan di Youtube itu, apalagi ada banyak sensor, kadang ada video kuning, ada topik-topik sensitif, yang nggak bisa ada iklannya, itu juga, paling ya, 30-40 juta pendapatan, kalau untuk yang jutaan views seperti itu, ya bagi dokter Richard adalah uang kecil, karena kan, ya kalian tau lah, penghasilan juga gede, pengeluaran juga investasi, di podcast juga tinggi, jadi kalau dikatakan bahwa, penghasilan Youtube itu sudah pasti gede, I don't think so, penghasilan terbesar dari dokter Richard, menurut aku bukan dari Youtube, tapi dari usahanya, well, oke, terus juga, hampir, oke, sewajarnya jika tim manajemen influencer, memberikan rate, jika ditanyakan perihal rate, saya pikir juga berlaku pada, semua media atau podcaster, ini miskomunikasi sih, mudah-mudahan, justru tidak semakin ngerunyamin ya, karena, dari Davina juga sekarang mendapatkan, kayaknya ada beberapa serangan gitu ya, yang mengatakan bahwa, dari, nih, dari video Davina, dari nadanya aja, udah kayak tukang kompor, makin kesini, orang ini, makin kesana, semuanya ini kan tentang Emi ya, Davina menjawabnya seperti ini, dari nadanya, kayak tukang kompor, kayak gimana tukang kompor nada ngomongnya, makin kesini, makin kesana, lu baca, lu denger, lu denger, denger, di all gue ngomong, mau meluruskan statement, DM orang, apa segala macam, ke buah, tentang buah, nanti gue bikin sendiri videonya, lu, 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 lu bilang semua ini kan tentang Ami, iya emang semua ini tentang Ami, lu nonton podcast-podcast, dimanapun yang ada gue nya, pernah gak gue kayak, ngomongin tentang gue, ini pertama kali gue bikin, di akun gue, salahnya dimana, kalau lu gak mau gak suka, gak mau denger, gak usah nonton, gak usah komen, diem, oke, aku nasli, kalau mau komen, jadi Davina pun juga sudah mendapatkan serang, karena ada pro dan kontra ya, mengenai isu ini, tapi bagi aku pribadi sih, aku melihatnya lebih ke positifnya aja, dengan semakin banyak diperbincangkan, artinya, orang yang ngebantu, Ibu Emi itu, semakin banyak, ya, aku rasa sih mudah-mudahan ini tidak bisa, gak usah diperpanjang lagi ya teman-teman ya, dan kita lihat nanti, bagaimana update perkembangannya, terakhir adalah, dari pihak kepolisian, Polde Metro Jaya, mengatakan, sudah melakukan pemanggilan, untuk Tisa Erni, dan juga Aden Wong, untuk datang nanti, di tanggal 2 April 2024, well, apakah mereka akan datang ke Jakarta, let's see, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like, dan juga komen, subscribe channel youtube ini, follow instagram, facebook, dan juga akun tiktok, kode yang jasa semara, sampai jumpa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,